Ini sudah sejadikan semua masalah, namun apapun masalahnya, menyebutkan sosok gitu ya. Selalu menyebutkan masalahnya dengan semuanya. Jadi semuanya... ...solusi... ...gitu ada apa? Iya betul, dia ada inspirasi gitu katanya. Soal nomor 1. Soalnya kita baca bareng-bareng ya. Pegawai negeri Sipia yang diberi tugas tanggung jawab, wenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penggerakan masyarakat disebut A. Penggerak sodai masyarakat B. Penggerakan suara daya masyarakat C. Penggerak sodaya D. Penggerak sodaya masyarakat E. Suara daya masyarakat Gitu ya. Oke, kalau-kalauan, karena kita sedang membahas tentang penggerak sodaya masyarakat, yaudah, berarti jawaban yang berulang adalah yang A. Jadi, pegawai negeri Sipia yang diberi tugas tanggung jawab, benang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penggerakan masyarakat, yaitu adalah penggerak sodaya masyarakat. Nah, ini sebenarnya yang tercantum di Permenpan RB nomor 7 tahun 2017 dan pelaburan BKN nomor 39 tahun 2017 Silahkan kawan-kawan download Nomor 1 ini ya. Nomor 2 Nomor 2 Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Salah nomor 2 Penggerak sodaya masyarakat yang mempunyai kualitas teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mencaratkan penuh penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penggerakan masyarakat disebut A. Penggerak sodaya masyarakat B. Penggerak sodaya masyarakat terampil C. Penggerak sodaya masyarakat ahli D. Penggerakan sodaya masyarakat E. Penggerak masyarakat Nah, kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa penggerak sodaya masyarakat itu terdiri dari beberapa Nanti ada yang sebut penggerak sodaya masyarakat Ada yang sebut penggerak sodaya terampil Ada yang sebut penggerak sodaya ahli Nah, untuk soal ini itu adalah penggerak sodaya masyarakat terampil Jadi, jaman-jaman itu dari yang B, kawan-kawan ya Jadi, penggerak sodaya masyarakat terampil adalah penggerak sodaya masyarakat yang mempunyai kualitas teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mencaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penggerakan masyarakat Gitu, kawan-kawan ya Ansem Gidap, gidap Ini sedikit mantap, kalau mantap Next, soal nomor 3 Soal nomor 3 Soalnya kayak gini nih, kayak gini ya Penggerak sodaya masyarakat yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mencaratkan penguasaan ilmu pengetahuan metodologi dan teknis-teknik analisis di bidang penggerak sodaya masyarakat disebut A. Penggerak sodaya masyarakat B. Penggerak sodaya masyarakat terampil C. Penggerak sodaya masyarakat ahli D. Penggerak sodaya masyarakat E. Penggerak masyarakat Nah, kalau soal ini itu adalah definisi dari penggerak sodaya masyarakat ahli Jadi jawaban yang kuat itu yang C Dan yang maksud dengan penggerak sodaya masyarakat ahli itu adalah penggerak sodaya masyarakat Yang mempunyai kualifikasi profesional yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mencaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang penggerakan masyarakat Jadi kalau ahli itu ada profesional, kualifikasi profesionalnya Kalau terampil ya tadi nih, mempunyai kualitas, nah ada kualitas, nah itu terampil ya Kalau profesional bedanya ada, nah kalau terahli itu adalah profesional gitu ya Jadi untuk soal nomor tiga ini jawaban yang melewati adalah penggerak sodaya masyarakat ahli ya Defisinya itu adalah penggerak sodaya masyarakat yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mencaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang penggerakan masyarakat Oke, nomor 4 Kegiatan penyampaian informasi, komunikasi, edukasi, advokasi, mediasi dan pengembangan masyarakat dan lingkungan demi terwujudnya masyarakat yang mendiri, produktif dan sediata disebut A. Penggerak sodaya masyarakat B. Penggerak sodaya masyarakat terampil C. Penggerak sodaya masyarakat ahli D. Penggerakan masyarakat E. Penggerak masyarakat Nah, kalau kasus ini itu adalah disebut dengan penggerakan masyarakat Jadi ada penggeraknya, ada penggerakannya Kalau penggerakan itu sudah masuk ke kegiatannya, teman-teman Kegiatan, namanya juga kan penggerakan Kegiatan penyampaian informasi, komunikasi, edukasi, advokasi, mediasi dan pengembangan masyarakat Dan lingkungan demi terwujudnya masyarakat yang mendiri, produktif dan sediata disebut yaitu penggerakan masyarakat Untuk apa tujuannya? Tujuannya terwujudnya masyarakat yang mendiri, produktif dan sediata Jadi kalau sebatang nanti ditanyakan tujuan Nah, tujuan dari dilaksanakannya penggerakan masyarakat Berupa penyampaian informasi, kualitas, advokasi, advokasi, mediasi Adalah untuk, misalkan ya Ya itu berarti, apa tadi? Nah, untuk kewujudnya masyarakat yang mandiri, produktif dan sejahtera Jadi jawabannya berikutnya yang D Begitu kan, anzen Gak, minat Iji-ji, mantap, kalau mantap Kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadaran prakarsa dan inisiatif sendiri Untuk mengadakan berbagai usaha ke arah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang Yang dirasakan dalam kelompok masyarakat disebut A. Penggerak sewadaya masyarakat B. Penggerak sewadaya masyarakat terampil C. Penggerak sewadaya masyarakat A. I. D. Penggerakkan masyarakat E. Sewadaya masyarakat Ya, berarti tadi ini kan udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, yang belum mana? Yang E, kan, kan, ya? Sewadaya masyarakat Jadi yang semaksud dengan sewadaya masyarakat itu adalah Kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadaran prakarsa dan inisiatif sendiri Untuk mengadakan berbagai usaha ke arah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang Yang dirasakan dalam kelompok masyarakat Itu berarti sewadaya masyarakat Itu jawaban yang berikut untuk soal ini adalah yang E. Begitu kan, anzen Minap, minap Iji-ji, sendiri mantap, kalau mantap Next, soal nomor 6 Nih, nomor 6 soalnya kayak gini nih Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perlilaku, kemampuan, kesadaran Serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah Dan prioritas kebutuhan masyarakat desa disebut Beranggungi, oke Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perlilaku, kemampuan, kesadaran Serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan Yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa disebut A. Penggerak sumber daya Ini bukan penggerak sumber daya Ini bukan penggerak sumber daya Bukan Bukan penggerak sumber daya Yang betul adalah pemberdayaan masyarakat Ini N kurang Pemberdayaan masyarakat Jadi jawabannya berikutnya yang E gitu kan Ansem Bina-bina Iji-ji-ji Jadi mantap Kalau mantap Next Soal nomor 7 Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berunang Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat Berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional Yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan berusaha disebut Ya ini adalah disebut dengan besa kawan-kawan ya Masyarakat Jadi desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum Yang memiliki batas wilayah yang berunang Karena dibatasi kan ada desa A, desa B, desa C gitu Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat Nah bukan ada masyarakatnya Berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul Kemudian hak tradisional Yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Yaitu desa Jadi jabatan yang hebat untuk soal nomor 7 Dan yang B gitu kan kan Next soal nomor A The last number ya Tugas jabatan penggerak masyarakat adalah Blah-blah-blah A, melaksanakan penggiatan pembedahan masyarakat melalui penggerakan swadaya masyarakat Dalam jangka pencapai kebandingan dan berkelanjutan B, masyarakat kegiatan pembedahan masyarakat C, masyarakat kegiatan pembedahan masyarakat Melalui pergerakan masyarakat dalam rangka mencapai kemudian dan berkelanjutan Uh ini sama ya Ya ini saya bisa ikut Oke ini termasuk Semang maaf ini Ini urung ya Yang jelas ini urung Ini juga harusnya sampai dalam rangka aja lah Ini sepertinya yang betul ada dua ya Ini urung Karena ini sama Pelaksanakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat kegiatan pemberdayaan masyarakat Melalui penggerakan kesuadayaan masyarakat Dalam rangka mencapai kemudian dan berkelanjutan Tandung sama Jadi jawabannya ada dua ini ya Oke yang ini betul ya Ini betul Oke kawan-kawan Jadi tugas jabatan penggerakan masyarakat itu adalah Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Ya jadi untuk memperdayakan masyarakat Melalui apa? Melalui penggerakan kesuadayaan masyarakat Tentunya dalam rangka mencapai Dalam apa? Dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan Itu kawan-kawan tugas jabatan penggerakan masyarakat ya Langkali juga jabatan penggerakan masyarakat adalah Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat Melalui penggerakan kesuadayaan masyarakat Tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian dan berkelanjutan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!